Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu Pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 m. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti, sungainya meluap dari sungai Gunting sama Panjir. Ah ini meluap ke penggunaan? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sempat di luar berapa? Sekitar 70-80, kalau luar ya sekitar 2 meter lebih. 2 meter lebih? Ini memang sering terjadi banjir ya bu? Ini terlangganan, di sekitar banjir. Hampir setiap musim bang hujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyembak banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainus melaporkan. Masih seputar banjir pemirsa, di mana sejumlah wilayah di kota Mojokerto terendam banjir. Bagian ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Sebanyak 4.503 warga terendampak banjir yang melanda 4 kelurahan di 3 kecamatan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Mojokerto dan sekitarnya hingga membuat aliran sungai meluap dan menyebabkan banjir di beberapa titik. Bahkan ketinggian air di kelurahan Meri, kecamatan Kerangan, Mojokerto mencapai 40 cm. Banjir pun membuat aktivitas warga lumpuh. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait banjir di Mojokerto, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami, Rekan Sola Hudin. Selamat siang Rekan Sola Hudin, silakan dengan laporan Anda bagaimana situasi terkini di sana. Selamat siang Prisa dan seluruh pemirsa. Saat ini saya berada di dapur umum untuk penanganan banjir di desa Gedung Gumpol, Kamatan Mojokerto dari Kabupaten Mojokerto. Kondisi saat ini dari penyempat tanggungnya Jebol, Sungai Sadar, ada 4 desa yang terendam banjir di wilayah Kabupaten. Di antaranya Ngerame, Gedung Gumpol, Menjurutangan, dan Salen. Dari 4 desa tersebut yang kondisi paling parah, berarti di desa Ngerame, rata-rata kerbunisian air mencapai 80 cm. Bahkan sampai siang ini proses evakuasi masih dilakukan oleh para relawan dan tim BBBD Kabupaten Mojokerto, agar warga yang pertahan di dalam rumah itu langsung di evakuasi untuk keluar. Begitu kondisi update pagi ini Prisa. Lantas sejauh mana ketinggian air saat ini, apakah sudah mulai surut atau seperti apa? Saat ini yang paling parah berada di desa Ngerame, karena desa Ngerame ini posisinya paling rendah dari 4 desa yang berada di tepi aliran Sungai Sadar, sehingga mulai tadi malam air mengalir semua ke desa Ngerame hingga ketinggian 70-80 cm. Begitu Prisa. Baik, berapa banyak korban yang terdampak singkat saja? Jadi saat ini sekitar seribu lebih warga mengungsi dari rumah masing-masing karena ketinggian harus bertambah, tetapi sudah ada penanganan dari dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan makan yang dilakukan oleh para relawan untuk sarapan pagi, makan jeng, dan sore. Hingga siang ini juga masih banyak juga warga yang bertahan, baik di rumah ataupun di tempat pengungsian di balai desa dan masjid, serta tepi-tepi tanggul untuk menghindari tingginya banjir. Demikian Prisa. Baik, terima kasih Rekan Sulahuddin atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Peluang warga saling dorong saat berebut membeli paket beras murah di lapangan lembah hijau kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Kericuan terjadi saat warga menyerobot mobil yang memuat beras dari bulok setempat. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan lembah hijau kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah, menyerobot mobil bulok pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karun beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Terima kasih banyak. Kita katanya pencuri tangkap dia, katanya. Iya jangan sampai karena mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyolong-nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasa lah kalau perhubungan orang banyak ini, itu jari-jari seperti yang sekarang ini. Banyak orang, ada dengan bilang tanpa si pengetahuan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. Empat ton beras yang disediakan di Nasperindak setempat, Ludes tidak sampai dalam satu jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Aini Sumaporkan. Sepekan menjelang masuknya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di pasar peringgan dan pasar petisah Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga 40.000 rupiah, kini naik menjadi 54.000 rupiah per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula 44.000 rupiah naik menjadi 50.000 rupiah per papan. Sedangkan ayam potong naik dari 37.000 rupiah menjadi 40.000 rupiah hingga 42.000 rupiah per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Di pasar grosir sayur kawasan Porong Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir 27.000 rupiah dari semula harga 25.000 rupiah per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir 43.000, kini dijual seharga 50.000 rupiah per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga 55.000 rupiah per kilogram jelang bulan Ramadan. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan Medan Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Rituan Nasution, I News melaporkan.